Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno Penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Rebir ke Indonesia, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta, menetapkan Satu, Bapak-Ibu sekalian ini masih berita acara ya, nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa, bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. Satu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak Rp164.227.475. Sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Haji Anis Rasid Baswedan, PhD, dan Dr. Haji Abdul Muhyamin Iskandar sebanyak Rp40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak Rp96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud, MD sebanyak Rp27.040.878 suara. 2. Pemilu anggota DPR 3. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak Rp151.796.631 suara sebagaimana tercantum dalam formulir model di hasil nasional DPR. 4. Jumlah perolehan suara sah setiap parti politik peserta pemilu tahun 2024 secara nasional sebagai berikut sesuai dengan nomor urut. nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara sah 16.115.655 suara. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara 20.071.708 suara. 3. Partai PDI Perjuangan, perolehan suara sah 25.387.279 suara. 4. Partai Golkar, perolehan suara sah 23.208.654 suara. 5. Partai Nasdem, perolehan suara sah 14.660.516 suara. 6. Partai Buruh, perolehan suara sah 972.910 suara. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, perolehan suara sah 1.281.991 suara. 8. Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sah 12.781.353 suara. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, perolehan suara sah 326.800 suara. 10. Partai Hati Nurani Rakyat, perolehan suara sah 1.094.588 suara. 11. Partai Garda Republik Indonesia, perolehan suara sah 406.883 suara. 12. Partai Amanat Nasional, perolehan suara sah 10.984.003 suara. 13. Partai Bulan Bintang, perolehan suara sah 484.486 suara. 14. Partai Demokrat, perolehan suara sah 11.283.160 suara. 15. Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara sah 4.260.169 suara. 16. Partai Perindu, perolehan suara sah 1.955.154 suara. 17. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah 5.878.777 suara. 24. Partai Umat, perolehan suara sah 642.545 suara. 25. Jumlah perolehan sah masing-masing calon anggota DPR dituangkan dalam keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pemilu serentak tahun 2024 beserta lampiran. 3. Pemilu anggota DPD. Jumlah suara sah secara nasional perolehan suara pemilu anggota DPD sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional DPD. Perluhan suara sah masing-masing calon anggota DPD dari setiap provinsi dituangkan dalam keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pemilu serentak tahun 2024 beserta lampiran. Demikian berita acara yang dibuat dalam tiga rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangkan oleh Ketua dan anggota KPU. Selanjutnya, penandatanganan berita acara nomor 217 dan 218. Kami undang para anggota KPU untuk ke meja penandatanganan berita acara. Silakan. Selamat menikmati. 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 dengan jam di situ agak geser sedikit supaya jadi penanda bersama-sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden dan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-PL.0.8.08-BA-05-2024 tanggal 20 Maret 2024 B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perulian suara dan penetapan hasil pemilihan umum 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perulian suara dalam pemilihan umum memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 Terima kasih. 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 Terima kasih.